Ribuan warga terlibat kericuhan saat tengah mengantri pembagian zakat oleh seorang pengusaha di Jalan Mayro, kecamatan Makassar, kota Makassar, pada selasa sore. Para warga tersebut saling dorong antara satu sama lainnya yang juga tengah mengantri, bahkan pihak kepolisian pun sempat kesulitan dengan aksi itu, akibatnya sejumlah wanita yang turut mengantri pingsan dan beberapa di antaranya terinjak. Aparat kepolisian pun langsung mengambil tindakan tegas, dengan membatasi para pengunjung untuk masuk. Polisi mendahulukan para anak-anak dan perempuan untuk masuk dan menerima zakat, sedangkan untuk zakat yang diterima oleh para warga yakni sebesar Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp50.000 untuk dewasa. Menurut pengusaha yang membagikan zakat Amboruka, zakat harta ini telah dilakukan sejak puluhan tahun di lokasi tersebut. Dirinya diketahui telah menyiapkan uang untuk diberikan sebagai zakat kepada tukang becak serta warga yang kurang mampu. Di sini di wilayah lokasi mana saja? Di Tumba. Di Tumba. Untuk tahun ini berapa jumlah nominal yang kita ingin? Ada yang tidak perlu tahu. Tumlah yang jadi karena jumlah hal yang tahu. Tapi itu berapa orang ini disediakan? Ribuan. Ribuan ya? Ribuan. Itu orang. Ini setiap Ramadan ini ya? Setiap Ramadan ini. Setiap Ramadan. Saya sudah beruntung lagi, saya lakukan ini. Setiap tahun. Tapi sasarannya siapa ini? Yang siapa-siapa? Oh, namanya tukang becak. Tukang becak ya? Tukang becak. Pembagian zakat ini pun dilakukan kurang lebih selama 3 jam di lokasi. Setelah pembagian ini, kegiatan serupa akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba. Ilham Syam Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.